Selasa siang, mobil minibus yang parkir di bahu jalan ini diderek petugas dinas perhubungan dan sakul PP. Tak hanya itu, mobil sedan yang parkir sembarangan ini juga diderek petugas. Mobil-mobil ini menyebabkan kemacetan jalan. Salah satu pemilik mobil sempat protes namun petugas tetap memberikan tilang. Razia parkir liar berlangsung di jalan dan mogot dan jalan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Petugas berhasil menderek tujuh kendaraan. Ini kita menarik derek dua truk dan lima mobil pribadi yang parkir di sembarangan. Artinya dilarang. Lokasi di mana saja Pak? Lokasinya di Tanjung Duren Barat 2 dan mogot dan Tanjung Duren Barat 1. Penertipan ini bertujuan sebagai efek jeras sekaligus mengantisipasi kemacetan yang kerap terjadi. Mobil yang disita petugas akan diamankan di terminal rawa buaya Kosambi, Jakarta Barat. Pemilik dapat mengambil langsung di sana dengan membayar denda 500 ribu rupiah. Heo Herner Fandi melaporkan untuk NET.